Selamat datang kembali di channel Jona Visual yang selalu hadir menghibur kalian semua lewat film atau serial yang akan saya ceritakan. Sebagai bentuk dukungan dari kalian, tak ada salahnya untuk klik tombol subscribe dan like video ini sebagai apresiasi dari kalian. Sebelum itu, saya mengingatkan kembali untuk kalian yang belum mengikuti serial ini dari awal untuk menonton terlebih dahulu episode sebelumnya. Linknya saya sertakan di deskripsi. Jika sudah mengerti, mari kita mulai. Di episode sebelumnya, kita diberitahu bahwasannya Ragnar King Herrick beserta masing-masing pesukannya telah mendarat di daratan Inggris. Dengan maksud menunjukkan intikat baiknya, King Egbert mengundang pihak Ragnar ke istananya untuk membicarakan perundingan. Namun tanpa sepengetahuan Ragnar, King Herrick menghabisi seluruh utusan King Egbert dan hanya menyisakan atau wap saja. Tentu, dengan demikian hal itu membuat perundingan antara pihak Ragnar dan King Egbert sulit untuk dicapai. Sementara itu, Ragnar mempertanyakan sikap King Herrick yang tanpa sepengetahuannya telah menyerang utusan King Egbert. Ya, untuk kesekian kalinya, King Herrick menegaskan bahwa tujuan ia datang ke daratan Inggris adalah untuk membalaskan dendamnya kepada King Egbert. Pernyataan King Herrick tersebut didukung oleh Lagerta dengan mengatakan jika mereka berhasil mengalahkan King Egbert, bukan tidak mungkin pihak musuh akan memberikan keuntungan yang lebih banyak. Ragnar berkata ia akan mencoba melakukan perundingan dengan King Egbert. Akan tetapi King Herrick yang tak setuju dengan permintaan Ragnar mengatakan bahwa tak ada pilihan lain selain perang. Keesokan harinya, seluruh pasukan mulai meninggalkan Kemah dan telah bersiap untuk bertempur di medan terang. Melewati hutan dan rawa-rawa, akhirnya mereka sampai di suatu daratan yang sangat luas. Tak lama kemudian, pesukan musuh yang dipimpin oleh Ethel Walf sudah terlihat hadir di sisi yang berlainan. Ini adalah tempat yang berlainan. Apa yang Anda tahu? Karena mereka sudah di sini. Dengan banyaknya personil yang mereka miliki, King Herrick yakin bahwa mereka mampu mengalahkan musuh yang jumlahnya melebihi prajurit mereka. Seakan tak sabar lagi, King Herrick memimpin pasukannya untuk segera maju. Sementara itu, Ragnar beserta pasukannya berjalan di belakang pasukan King Herrick. Tanpa diduga-duga, dari atas bukit pasukan King Herrick muncul menyerang pasukan Ragnar yang pada saat itu masih belum terlalu siap. Entah hanya itu, Lagertha dan para pasukan sedikit kewalahan menahan gempuran pihak musuh. Ragnar. TRIGG manapur dari pihak momen! Boleh ke dungeons! 정pan! BORB! BASI! BABY! BABY! Bukan tanpa sebab Dari segi persiapan King Egbert telah menyiapkan segala sesuatunya dengan sangat baik Ditambah ia mendapatkan bantuan dari sekutunya yaitu King Ayla Oleh sebab itu pasukan yang dimiliki oleh King Egbert berhasil mengungguli pasukan lawan Walaupun begitu di medan perang Ragnar tanpa ampun menghabisi siapa saja yang ada di sekitarnya Berbeda dengan sang adik Rolo yang kewalahan akhirnya dijatuhkan oleh Atowaf Lebih parahnya saat ia telah terjatuh Rolo diinjak oleh kuda hingga menyebabkan dirinya tak sadarkan diri Rolo 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 Melihat pawannya terjatuh seperti kesetanan Bion mengamuk dan bertarung di samping sang ayah Rolo 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 Pada akhirnya bangsa Viking yang terkenal buas dan kekuatannya ini tidak bisa berbuat banyak karena pihak musuh unggul dari segi persiapan dan karena strategi perang yang mereka gunakan Menyadari bahwa kemenangan sulit untuk diraih Ragnar, King Herig serta Lagertha menginstruksikan pesukanya untuk mundur meninggalkan medan Di keesokan harinya pasukan King Egbert menyisir medan perang bila mana mereka menemukan sisa-sisa pasukan musuh yang masih hidup Di tempat tersebut Ethelstan menemukan Rolo yang pada saat itu Rolo hendak dibunuh oleh salah satu prajurit kerajaan Di sana Ethelstan menemukan tanda-tanda bahwa Rolo masih hidup Mengetahui bahwa Rolo merupakan saudara dari Ragnar, Sang Raja membawa Rolo ke istananya Untuk segera mendapatkan perawatan Di pihak yang berlainan Ragnar, King Herig beserta pasukannya telah kembali ke kemah mereka Ya disini Ragnar berasumsi bahwa penyebab kekalahan yang mereka terima adalah karena keputusan King Herig Tentu King Herig beralasan bahwa hal itu merupakan takdir yang sudah ditentukan oleh Dewa Nampaknya Bjorn sangat kecewa dengan kekalahan yang baru saja mereka terima Dan ia sangat diberatkan dengan meninggalnya Sang Paman Ragnar berasumsi bahwa ia sangat yakin kakaknya tersebut belum benar-benar mati Karena ia meyakini untuk membuat Rolo benar-benar mati diperlukan usaha yang besar Atas kekalahannya ini, Lagerta mempertanyakan apa langkah selanjutnya yang harus mereka lakukan Dengan tegas Bjorn mengatakan kepada semuanya untuk tetap tinggal disini sebelum ia yakin pamannya tersebut benar-benar mati Sementara pihak musuh saling menyalahkan satu sama lain King Egbert dan King Ayla berpesta di istana merayakan kemenangan mereka Berkat strategi yang dimiliki King Egbert, ia berhasil memenangkan peperangan Dan hal itu juga menunjukkan bahwa disini King Egbert bukan seorang pemimpin yang sembarangan Di saat yang bersamaan, Athelstan menghampiri Rolo yang pada saat itu masih menjalani perawatan dan tak berdaya Mengetahui keberadaan Athelstan, Rolo terkejut sekaligus kecewa karena dari sini ia tahu bahwa Athelstan telah berhianat Kembali ke istana, disana mereka melanjutkan kebahagiaannya di tempat biasa King Egbert menghabiskan waktunya Disini, King Ayla nampaknya tak sabar untuk segera menyerang dan menghabisi orang-orang utara yang tersisa Akan tetapi, King Egbert mempunyai pendapat lain terhadap hal itu Menurut King Egbert, bangsa Viking tak akan diam begitu saja setelah mendapatkan kekalahannya Hal itu dipicu oleh keserakahan dan resah keinginan untuk membalaskan dendamnya Tak menutup kemungkinan, bangsa Viking akan kembali menyerang bersama pasukan yang bahkan jauh lebih banyak dari sebelumnya Maka, satu-satunya cara untuk mengakhiri pertikaian yang tak akan usai ini Yaitu dengan menegosiasikan kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak Nah, untuk saat ini, King Egbert berencana akan menyewa orang-orang utara sebagai tentera bayaran untuk melakukan meriah Di keesokan harinya, Sang Raja mengutus Athelstan ke perkemahan pihak musuh untuk memberikan informasi mengenai hal tersebut Oleh sebagian orang, Athelstan diintimidasi karena dari sini mereka tahu bahwa Athelstan telah berhianat Pertama-tama, Athelstan menginformasikan bahwasannya Rolo masih hidup dan kini menjalani perawatan Kemudian, ia memberitahu bahwa King Egbert ingin melakukan perdamaian dan menawarkan beberapa keuntungan jika mereka bersedia bernegosiasi Di sini, Ragnar dan Lagertha setuju untuk memenuhi keinginan King Egbert Berbeda dengan King Herrick yang malah menganggap hal itu merupakan sebuah jebakan dan berkata bahwa Athelstan adalah seorang penjilat Pada saat pembicaraan telah usai, Ragnar menghampiri Athelstan untuk berbicara dan mengantarnya sampai Athelstan benar-benar aman Sambil merangkulnya, Ragnar menyampaikan bahwa ia sangat senang mengetahui Athelstan masih hidup Kemudian, Ragnar bertanya apakah kini Athelstan telah kembali ke agamanya terdahulu dan meninggalkan para dewa Untuk saat ini, Athelstan merasa bimbang karena di waktu yang bersamaan, ia merasakan kehadiran Tuhan dan dewa Singkat cerita, Ragnar, King Herrick, Lagertha dan beberapa orang lainnya telah sampai di istana King Egbert untuk bernegosiasi Ya, seperti pertemuan sebelumnya, salah satu orang terpenting King Egbert akan dibawa sebagai Sandra yang kebetulan kali ini King Eyla sendiri yang akan maju sebagai Sandra Setelah masuk ke dalam istana, King Egbert mencoba menyembut kehadiran temunya itu menggunakan bahasa yang digunakan bangsa Viking Di pertemuan tersebut, King Egbert menyertakan Athelstan dan Putri Quentrit untuk mendampinginya Jadi, di sini sang raja ingin bekerjasama dan menawarkan perjanjian perdamaian kepada mereka Sebagai langkah untuk mencegah penyerangan lebih lanjut, sang raja telah menyiapkan harta dan lahan pertanian yang luas untuk digunakan oleh bangsa Viking Kemudian, Athelstan memberitahu bahwa King Egbert dan Putri Quentrit membutuhkan prajurit bangsa Viking untuk dijadikan tentara bayaran Untuk hal itu, masing-masing dari mereka akan menerima bayaran yang sangat besar Athelstan menambahkan bahwa jika di pihak Ragnar setuju dengan perjanjian itu, maka sang raja akan mengembalikan Rolo Setelah kedua belah pihak bersepakat, Ragnar dan yang lainnya kembali ke kemah dan Rolo diantar menggunakan mobil ambulans Pihak istana yang diwakili oleh Athelstan dan Athelwalf menginformasikan kepada siapa saja yang bersedia menjadi pasukan bayaran untuk ikut dengannya ke istana King Egbert Di kesempatan itu, Ragnar memberitahu kepada Athelstan bahwa ia akan kembali ke Ketegat untuk membawa pulang Rolo Ya, karena Ragnar sudah menganggap Athelstan sebagai keluarganya, disini ia mengajak Athelstan untuk kembali bersamanya pulang ke Ketegat Setelah cerita, Ragnar dan seluruh pasukannya telah sampai di kampung halaman mereka Lampaknya, Athelstan memutuskan untuk kembali ke Ketegat dan kehadirannya langsung disambut dengan resah bahagia oleh Putri Aslaug Athelstan mengatakan bahwa ia telah menganggap orang-orang di Ketegat adalah keluarganya Tanpa menunggu waktu yang lama, Ragnar langsung melarikan abangnya itu ke rumah sakit Hasan Sadikin untuk segera menjalani serangkaian operasi Ditangani oleh dokter ahli, Sigi dengan kemampuannya berhasil memperbaiki beberapa bagian tubuh Rolo yang bermasalah Sementara itu, di bibir pantai, King Herrick menghatiri Floki untuk membicarakan beberapa hal King Herrick mengatakan bahwa ia dan Floki memiliki beberapa kesamaan dan kepahaman yang satu arah Ia melihat bahwa kini Floki sepenuhnya tak sejalan dengan Ragnar Maka dari itu, ia menawarkan sebuah posisi penting kepada Floki Bagaimana kelanjutan ceritanya? Tunggu kami di episode selanjutnya Cukup sekian untuk episode ini dan terima kasih telah menonton video ini sampai selesai Mohon maaf bila ada salah-salah kata Assalamualaikum Wr Wb